Intro Sindikat Markotika terus bergerak dan semakin marak meski dalam kondisi pandemi dan telah memasuki bulan Ramadan. Kerjasama dan kolaborasi terus dibangun dan diperkuat BNN dengan instansi terkait, salah satunya yaitu Direkturat Jenderal Beacukai Republik Indonesia. BNN berhasil mengungkap 2 kasus dari total 5 kasus tindak pidana narkotika dengan total barang bukti 212,39 kg dan 19.700 butir ekstasi. Kasus penyelundupan 75 kg sabu yang melibatkan Napi Lapas, petugas gabungan BNN dan Beacukai melakukan penangkapan terhadap 3 orang ABK berinisial R, DK dan F saat melintas menggunakan kapal boot pada hari Sabtu 17 April lalu. Ketiganya diamankan setelah ditemukan 4 karung berisi 75 bungkus narkotika seberat 75 kg. Terutama yang disita di Aceh, tadi yang disampaikan itu, itu juga berhubungan. Jadi sebenarnya banyak mereka yang sudah mendapat hukuman mati, sehingga mereka tetap mencari jalan. Jadi yang jaringan-jaringan yang ada di, kita Bukit TSA Erma luar biasa dengan Birjen PAS itu bagaimana kita, tetapi bukan berarti dari lapos di sini kan, tetapi yang bersangkutan. Kita masih menggunakan jaringannya, walaupun mereka masih dalam atau berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Tapi kerjasama antara kita dengan Kementerian Hukum dan HAM Sikyuh, Dirjen PAS itu bagus. Sama dengan kerjasama dengan Beacukai. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.